Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini saya akan membuatkan mal bawah ya untuk pot-pot segi enam lah ya supaya nanti untuk bibir bawahnya untuk ketebalan itu ya biar sama enggak kecil sana enggak besar sini ya dan yang saya gunakan itu hanya driblek ya tapi kalau teman-teman punya yang pengen pakai keramik ya enggak papa ataupun biber ya atau buat yang untuk kan ada tuh pagar itu yang ditutup pakai sejenis biber tipis itu juga bisa ya cuman saya adanya triblek jadi saya mau pakai triblek yuk kita lanjut Oke sebelum kita lanjut buat teman-teman yang berada di wilayah Ngawi Jawa Timur kalau mau pesan pot enggak usah bingung-bingung ya bisa hubungi channel Mas BG atau juga bisa dukung channel Mas BG ya ini nih ya dan jangan lupa subscribe channel Mas BG lanjut Oke teman-teman kita lanjut ya sebelum kita lanjut gunakan ini tali ya karena saya enggak punya jangkar itu ya yang untuk apa bikin bulet apa-apa jangkar lah ya saya menggunakan ini aja benang sama paku pakunya kecil aja dan ini tripleknya ya ini triplek ini ya saya buat segi empat dulu dan untuk tengahnya udah saya garis ya pakai pensil Hai tapi teman-teman kalau langsung pakai enggak di kotak dulu ya enggak papa ya tapi lebih baik di kotak dulu biar nanti kita seginya biar pas ya ngukur ini seginya ini sama ini sama nanti ke sini sama jadi enggak enggak kecebelah ya Oke teman-teman yang sebelah sini saya kasih paku gini ya buat untuk narok di tengah-tengahnya ya atau asnya lah ya ini terus yang pensil ini kita masukin ke sini juga ya sama sama yang sama-sama ini sama nah seperti ini ya Nah seperti ini kita garis seperti ini ya itu lepas oke teman-teman ya kalau ini ya untuk yang bulat siapa tahu teman-teman yang benja-benju ya makanya seperti ini bulat ini yang sini dihilangin semua ya pinggir yang ini dihilangin semua terus yang sekarang yang saya inginkan saya mau yang segi 6 jadi segi 6 narok pakunya di sini ya pas di pinggir ini kita taruh sini ya kita giniin teman-teman ya Nah seperti ini dan kita pindah lagi sebelahnya lagi ya seperti ini ya Hai nah seperti inilah teman-teman ya terus ya kita garis semua ya ini kita silang ini yang kita buang nanti ya kita gergaji nanti oke nah seperti ini teman-teman ya ini yang kita buang ya ini 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 sama ini nih oke kita lanjut untuk pemotongannya oke teman-teman inilah jadinya seperti ini ya dan yang pertama tadi ya teman-teman ya tadi waktu masih kotak itu eh lebarnya 40 cm ya lebarnya tadi 40 cm terus kita ambil tengah sini ya seperti ini tadi ya terus jadinya seperti ini cara sini sama sini 20 cm semua ya jadi sudutnya pas 2 polo 2 polo 2 polo 2 polo 2 polo 2 polo ya jadi nanti enggak peyok-peyok sama sini terus untuk ketebalan pasirnya nanti untuk cetakannya ya teman-teman bisa naroknya di sini jadi ke sini pasirnya semua ya jadi mau 1 cm setengah ya nggak apa-apa 2 cm ya nggak apa-apa teman-teman ya itu tergantung bentuk bibirnya ya mau 3 cm pun ya nggak apa-apa tuh oke teman-teman ya inilah hasil seginamnya untuk cetakan paling yang bawahnya ya dan buat emalnya dan potnya buat teman-teman tunggu di video selanjutnya dukung terus channel ini dengan cara like comment share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta seni selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati